Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولو ضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علمى ورزقني فهمى آمين آمين Nah sekarang kita akan belajar bab 1 teman-teman bisa siapkan buku BTQ-nya dan alat tulisnya ya yang akan kita pelajari hari ini pertama-tama kita akan belajar tentang tanda baca mat atau harakat mat apa sih yang dimaksud dengan tanda baca mat itu mungkin teman-teman bisa sambil buka buku teman-teman halaman 1 ya nah tanda baca mat ini digunakan untuk memperpanjang bacaan huruf teman-teman huruf yang tadinya 1 harakat atau dibacanya pendek jadi dibaca 2 harakat atau lebih jadi lebih panjang ya nah lambang tanda baca mat ini ada 3 teman-teman yaitu alif ya dan wow nah mari kita coba membaca yuk coba kita baca kata ini yuk coba wah hebat benar bacanya kalau yang ini bacanya bagaimana good ya ini dibaca yaqinun coba yang ini bacanya bagaimana wow great betul ya bacanya kulubun nah coba kita perhatikan kata pertama tadi haliku huruf ho berharakat fatah lalu diikuti huruf alif nah dia dibacanya jadinya panjang kalau tanpa diberi huruf alif di belakangnya jadi dia dibaca pendek ho gitu saja tapi karena ini diberi tanda bacamat cirinya dibaca panjang ho liyaku nah ho a nya itu cara menulis transliterasinya dia diberi caping diatasnya diberi topi nah dengan diberi topi ini tandanya bahwa dia dibaca panjang oke yang kedua yakinun nah huruf kof nya itu diberi tanda bertanda khasroh ya friends selalu diikuti huruf ya yang diberi harakat sukun nah jadinya dibaca panjang jadi yakinun kof nya jadi panjang nah transliterasinya huruf i nya diberi topi sama kayak huruf a tadi tandanya kalau huruf itu dibaca panjang lalu yang ketiga tadi kulubun lam nya berharakat zomah lalu diikuti waw sukun jadi dia dibaca panjang transliterasinya huruf u nya diberi topi sama dengan huruf a dan i tadi ya nah itu tanda bahwa huruf itu harus dibaca panjang nah sebelum kita lanjut teman-teman sudah hafal surat al-kausar belum ya surat al-kausar itu yang mana miss ah ayo kita ulang lagi biar teman-teman ingat ya oke yuk a'udzubillahimina syaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim inna a'atainakal kawthar fasollili rabbi kawanhar inna syani'akawwal abetar sodakallahu azim nah sudah ingat coba ya nanti setelah ini teman-teman ulang-ulang lagi surat al-kausarnya jangan lupa diperhatikan panjang pendeknya matnya agar tidak keliru agar semakin benar nanti kalau sudah tugas hari ini nih nah tugas hari ini adalah teman-teman tadi menghafalkan Quran surat al-kausar 1-3 ya kalau sudah hafal nanti teman-teman bisa dikirimkan lewat voice note langsung ke miss oka oke nah pelajaran kita hari ini sudah selesai sebelum kita tutup belajar kita hari ini kita berdoa dulu yuk kita baca doa tutup majelis ya are you ready friends 1-2-3-4-5 bismillahirrahmanirrahim Allahumma arinal haqqa haqqa warzuk nastiba'ah wa arinal batila batila warzuk najtinabah subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astau firuka wa atubu ilaih amin oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati